Pas C tutup, karena PSBB sejumlah pertokohan sekarang sudah mulai buka kembali ya pada Senin kemarin meski sudah ada pelonggaran, pedagang dan juga pembeli wajib menjalankan protokol kesehatan. Iya, selain penerapan protokol kesehatan, upaya pencegahan penularan virus juga dilakukan dengan pemberian sekat plastik antara pedagang dan pembeli. Setelah tutup selama 3 bulan akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, kawasan pertokohan di Jatinegara sudah mulai buka Senin kemarin. Meski belum semua toko buka, namun operasional sebagian toko dengan sumber daya yang terbatas diharapkan bisa memutar roda perekonomian di kawasan ini. 3 bulan, tidak buka sama sekali. Terus pemasukan nanti gimana kemarin selama tutup itu? Nol. Kalau untuk pekerjaan, gimana Pak Haji? Sudah kembali ke sini lagi atau belum masuk? Belum. 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 Berapa orang Pak Haji yang belum masuk? Semuanya belum ada, belum berdatang. Oh belum berdatang. Masih pada di kampung. Meski sudah ada pelonggaran buka kembali, namun Pemprov DKI mengimbau pedagang dan pembeli tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan sebelum dan setelah transaksi jual-beli. Faktanya, beberapa pelanggan dan pembeli masih abai soal protokol kesehatan. Ya, pemirsa di masa transisi ini, para pedagang di jati negara sebagian sudah membuka tokonya. Namun, bisa kita lihat saat ini pedagang dan penjual masih beberapa yang tidak memakai masker atau menggunakan masker yang tidak tepat. Selain itu, social distancing juga masih sulit untuk diterapkan di wilayah ini. Dibukannya pertokan kembali ini pun disambut baik oleh para pembeli. Meski ada rasa khawatir akan penularan virus, namun pembeli tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kalau dibilang takut ya takut ya Pak ya, ya kebetulan pas kita lagi kebutuhannya harus cari ke sini, ya bismillah aja nih. Seperti masker, kita harus pakai ini ya. Pembersih tangan ya? Pembersihkan tangan gitu, itu aja sih. Dan kita cari buktinya, saya cari yang sepi gitu ya, nggak begitu rame. Saya baru hari ini, sebenarnya sih takut, cuman karena saya ada perlu aja yang saya beli gitu. Iya, saya jaga jarak sama orang aja, pakai masker, cuci tangan, saya selalu siap bawa keadaan saya gitu. Saya lagi kebetulan lagi nyari anduk, saya lagi mau nyari kado. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Untuk pengantisipasi penularan virus, beberapa toko memberikan pembatas plastik antara penjual dan pembeli. Meski pembeli masih tas ramai kondisi normal, aktivitas jual-beli sudah mulai berjalan. Di meliputan Trans 7.